PSS Sleman tampaknya masih ketahian dengan pemain asal PSS Semarang di putaran kedua Liga 1 2022. Seperti yang diketahui, PSS Sleman memang belanja banyak pemain untuk menyongsong Liga 1 2022. Di putaran pertama yang lalu, tercatat ada 3 ex-PSS Semarang yang berhasil didatangkan oleh PSS Sleman. Sosok seperti Jandia Eka Putra, Pandi Eko Utomo, serta Komarodin berhasil direkrut oleh Super Elja dari Laskar Bayu Sajenar. Namun, dari ketiga nama rekrutan anjar PSS Sleman tersebut, hanya sosok Pandi Eko Utomo saja yang dipertahankan hingga putaran kedua Liga 1 2022. Di putaran kedua Liga 1 2022 ini, PSS Sleman masih mendatangkan pemain-pemain yang berbau PSS Semarang untuk menyongsong putaran kedua Liga 1 2022. Sosok Rahmat Hidayat yang merupakan ex-winger PSS Semarang yang sempat pamit di pertangan putaran pertama Liga 1 2022 berhasil didatangkan oleh Super Elja untuk menyongsong putaran kedua. Bahkan Rahmat Hidayat sudah dipasang oleh PSS Sleman saat melawan PSS Makassar di pekan ke-18 lalu. Dan kini, sosok Jonathan Cantilana yang merupakan gelandang serang asal Palestina berhasil didatangkan oleh PSS Sleman dari PSS Semarang. Jonathan Cantilana sendiri bakal mengisi slot kosong yang ditinggalkan Zee Valente yang memilih hengkang ke Persebayaan Surabaya. Menarik untuk dinantikan bagaimana performa dari Rahmat Hidayat serta Jonathan Cantilana di putaran kedua Liga 1 2022 bersama PSS Sleman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!